Dan sabda Nabi Muhammad s.a.w. Siapa yang memuliakan orang alim? Fakat akramani, kata Nabi, maka sungguh dia telah memuliakan aku. Siapa yang memuliakan alim? Pakai nakiroh itu. Bukan ma'rifah. Siapa aja orang alim? Boleh dari habaib atau bukan dari habaib? Muliakan. Tahu muliakan? Hormatin. Muliakan guru-guru agama, orang-orang alim. Fakat akramani, kata Nabi, maka dia telah memuliakan aku. Muliakan siapa ya? Nabi Muhammad. Kok begitu? Karena sesungguhnya dia adalah kekasihku, kata Nabi. Jadi paham nih ya? Inti punya kekasih. Kekasih kita ini, kekasih kita ini. Inti kalau kekasih gak tau, kalau pacar tau. Ya, anak-anak sekarang. Inti punya kekasih, kecintaan kalian. Kecintaan kalian disukai, artinya bukan didemenin, ditempong ya, ditikung. Bukan, bukan. Bukan itu maksudnya. Disenangi orang, artinya orang sayang sama kekasih kita. Kira-kira kita sayang gak sama orang ini. Itu wajar, itu kemanusiaan. Sekarang dikhianatin kekasih kita. Marah gak kita? Marah kan? Nah sama begitu. Makanya kata Nabi, Muliakan ulama-ulama. Muliakan orang alim. Maka kalian telah memuliakan aku. Kenapa? Karena Nabi cinta kepada ulama. Karena penerusnya Nabi. Nabi cinta tuh. Nabi yang katakan. Lian nahu habibi. Karena sesungguhnya orang alim itu habibi, kata Nabi. Kekasih. Jadi kalau mau tanya, siapa kekasih Rasulullah? Siapa kekasih Rasulullah? Orang alim yang nerusin. Begitu. Biar alim. Jangan cuma salawat. Salawat doang kalau gak alim. Salawat juga pakai il. Ilmu cinta pakai ilmu. Sesuatunya. Sesuatunya harus dengan il. Kalau selawat gak pakai ilmu. Bahaya. Paham ya? Makanya duduk di majelis il. Ilmu. Kembali lagi tuh. Ya semuanya dengan il. Ilmu. Man akrama aliman. Fakat akramani. Siapa yang memuliakan orang alim sungguh. Dia telah memuliakan aku. Lian nahu habibi. Karena sesungguhnya orang alim itu kekasihku, kata Nabi. Waman akramani. Siapa yang memuliakan aku. Fakat akram Allah. Maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Kenapa? Ay li'anni habibuhu. Karena sesungguhnya aku ini kekasihnya. Allah li'anni habibuhu. Paham nih? Muliakan ulama. Orang-orang alim. Karena aku ini memuliakannya. Mencintainya. Katana Nabi. Kekasih aku. Dan muliakan. Siapa yang memuliakan ulama berarti memuliakan Nabi. Siapa yang memuliakan Nabi. Udah pasti dia memuliakan Allah SWT. Kenapa kita disuruh ulama. Ada maulid, ada salawat dan yang lain untuk ilmu. Disuruh memuliakan Nabi. Karena otomatis dengan menyemut-nyemut Nabi. Dengan memuliakan Nabi. Otomatis memuliakan Allah. Karena Allah yang menciptakan. Li'anni habibuhu. Karena sesungguhnya saya kekasih Allah. Allah paham nih? Masuk gak nih kira-kira? Paham ya? Jadi Nabi ini kekasih Allah. Kita cinta amin Nabi. Berarti Allah akan cinta amin kita. Karena kita cintain yang dicintai oleh Allah. Turun lagi. Kita cintain ulama. Kita bakal dicintain Nabi. Kenapa? Karena ulama ini adalah kekasih Nabi. Kecintaan Nabi. Ini masih bab ilmu. Nanti kalau bab nasab lain lagi. Bagaimana disuruh cinta kepada keluarga Rasul. Kenapa? Karena dia adalah turunan. Daripada darah bagi Nabi Muhammad. Allah SWT.